Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dana Aset BPKAD Kota Medan dan Kepala Dinas Sosial menjalani pemeriksaan di Ruang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tengku Ahmad Sofian sebagai Kepala BPKAD Medan, yang juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Keuangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Medan, diperiksa oleh Tim Pidana Khusus Kejati Sub. Pemeriksaan pertama ini juga dilakukan pada Endarsutan Lubis, Kepala Dinas Sosial Kota Medan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sumanggar Siagian, mengatakan, dua pejabat OPD Kota Medan tersebut diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan penanganan COVID-19. Namun, Kejati Su belum dapat memastikan keterlibatan kedua pejabat tersebut secara rinci. Timnya masih bekerja mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.